Intro Hoti mengonfirmasi drone Java telah menyerang ibu kota Israel Tel Aviv pada Jumat 19 Juli Serangan tersebut mengakibatkan status Tel Aviv menjadi siaga tinggi lantaran sistem pertahanan udara yang tak mampu mendeteksi serangan musuh Bahkan, beredar berbagai video di media sosial memperlihatkan ledakan di jalanan Tel Aviv Terlihat ibu kota Israel itu porak-poranda hingga warga lari ketakutan menyelamatkan diri Dikutip dari tribunews.com, serangan itu mengakibatkan satu orang tewas dan sekira sepuluh lainnya luka parah Serangan Hoti juga nyaris menghantam gedung konsulat Amerika Serikat Hal tersebut disampaikan oleh seorang jurnalis Israel Ia mengatakan, ancaman Hoti bukan merupakan sebuah omong kosong Lantaran ia menunjukkan bahwa gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Israel menjadi sasaran drone Java Lantas, ia mengatakan kematian bagi Amerika Serikat, kematian pula bagi Israel Sementara Hoti mengklaim serangan Ketel Aviv sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina Bahkan, Hoti berjanji pejuangnya akan kembali menyerang Israel jika tak menghentikan perang di Gaza Bangkai helikopter registrasi PKWSP yang mengalami kecelakaan jatuh di Suluban Pecatu Kuta Selatan Bali Pada Jumat 19 Juli 2024 hingga saat ini belum dievakuasi Evakuasi akan dilakukan oleh pemilik helikopter sendiri Yakni PT White Sky Aviation menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Ternyata helikopter tersebut jatuh di lahan milik warga yang akan dibuat akses jalan Ia menambahkan, awalnya warga sekitar mendengar suara seperti patahan sebanyak dua kali disusul suara dentuman benda jatuh yang keras Namun setelah ditelusuri, diketahui bahwa yang terjatuh adalah sebuah helikopter di lokasi sebelah tebing Sebelumnya warga menduga helikopter yang terjatuh itu ditumpangi oleh investor yang melakukan survei lahan di seputaran pantai Suluban Dimana belakangan ini juga cukup banyak investor yang mengecek keberadaan lahan di kawasan pantai Suluban dengan menggunakan helikopter Galaksa BPBD Provinsi Bali, ibadah, rentin, rilis, laporan kecelakaan helikopter PKWSP Tipo Bel 505 tersebut Pada Jumat 19 Juli 2024, pukul 15.33 menit, Wita Menurut Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, helikopter tersebut jatuh akibat terlilit tali layangan Pihak perusahaan tersebut juga telah mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian jatuhnya helikopter Kebakaran melanda lahan kosong di dekat kantor BPJS Kesehatan Gersik menyebabkan satu orang dilarikan ke rumah sakit Korban adalah satpam kantor setempat mengalami luka setelah jatuh dari ketinggian 8 meter Kebakaran lahan kosong terjadi di dekat kantor BPJS Kesehatan Gersik yang baru di Jalan Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Kebomas Gersik terjadi pada Jumat 19 Juli siang Informasi yang dihimpun, awalnya ada orang bakar-bakar Kemudian api merembet dengan cepat ke rumput alang-alang kering Dengan hembusan angin kencang, api semakin membesar Kemudian saksi mata mengetahui ada asap tebal Lalu menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gersik Piket pos kota yang mendapat laporan segera memakai APD lengkap Lalu berangkat menuju ke tempat kejadian kebakaran Sesampainya di lokasi, personil Damkar melakukan pemadaman Dan mendapat laporan dari salah satu karyawan BPJS Bahwasannya ada korban terjatuh dan tak bisa bergerak Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gersik, Suyono Kemudian pihak BPJS Kesehatan Gersik Menghubungi Rumah Sakit Ibnu Sina untuk menangani satpam tersebut Selang beberapa menit tim medis, Ibnu Sina tiba di lokasi Dan segera melakukan penanganan terhadap korban Nyawa korban selamat Namun ia mengerang kesakitan, menahan rasa sakit saat dievakuasi oleh petugas Di saat bersamaan, personil Damkar sudah selesai melakukan pemadaman dan pembasahan Dan memastikan api benar-benar padam sekitar pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat Personil kembali menuju pos kota Kondisi Tel Aviv, Israel mencekam setelah diserang rudal perlawanan Hoti Yaman pada Jumat 19 Juli dini hari Menanggapi serangan tersebut, perlawanan di Palestina pun bersorak Komite perlawanan di Palestina memberkati operasi heroik yang dilakukan oleh pasukan Yaman Serangan itu sendiri menyasar kota Java yang diduduki Yang oleh Israel disebut Tel Aviv Mereka menyebut, serangan itu menunjukkan bahwa tak ada stabilitas atau keamanan bagi Zionis di tanah yang mereka duduki Perlawanan lantas memberikan hormat ke Yaman yang telah mempermalukan Israel Hal serupa juga diungkapkan oleh gerakan Mujahidin Palestina Mereka menegaskan bahwa operasi heroik yang menargetkan Tel Aviv adalah sebuah perkembangan kualitatif Gerakan Mujahidin lantas mengapresiasi posisi masyarakat Yaman dan posisi pemimpin gerakan Ansar Allah Pasalnya, mereka banyak penghalang, mereka tetap teguh membela Palestina Sementara Front Populer untuk Pembebasan Palestina menilai, Yaman menempati janji mereka Operasi ini menunjukkan kemampuan Angkatan Bersenjata Yaman untuk menembus kedalaman Zionis Wali kota Semarang, Hefea Rita Gunaryanti, Rahayu atau Mbak Ita Tak terlihat di balai kota setelah penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 17 Juli Sementara pihak PDI Perjuangan Irit Bicara merespon kasus dugaan korupsi yang menyeret kadernya tersebut Keberadaan Mbak Ita hingga saat ini belum diketahui setelah penggeledahan Jumat 19 Juli, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengaku juga tak tahu Hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari Ita Sementara jabatan wali kota juga belum dikatakan kosong Ia memastikan pelayanan pemerintah kota Semarang tetap berjalan seperti biasa DPC PDIP Kota Semarang, Jawa Tengah Irit Bicara saat ditanya soal Walkot Semarang Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang, Kadar Lusmar menyebut pihaknya tak memiliki wewenang untuk memberikan keterangan Dia menyebut soal kasus dugaan korupsi tersebut yang berhak untuk memberikan statement merupakan ketua DPC Semarang Dirinya juga mengaku belum tahu soal bantuan hukum untuk Ita Diketahui, suami Mbak Ita yang juga kader PDIP juga terseret dugaan korupsi pemerintah kota Semarang Seperti wali kota Semarang, suami Mbak Ita, Alwin Basri juga tak ada kabar Seorang anggota pemadam kebakaran kota Depok rumtur dan menunjukkan banyak fasilitas yang rusak Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at info Depok ID pada Kamis 18 Juli Pria bernama Sandi tersebut memperlihatkan fasilitas kantor yang sudah tak layak pakai Pertama, Sandi menunjukkan dua gergaji yang telah berkarat dan tak berfungsi Pria berseragam biru itu pun meminta maaf kepada pihak UPT karena tak bisa menggergaji pohon yang tumbang lantaran gergajinya rusak Selain itu, ia juga menunjukkan mobil pemadam kebakaran yang rem tangannya jebol dan tak berfungsi Sandi melakukan rumtur agar dapat memotivasi rekan kerjanya yang selalu kelapangan dan menjalankan tugas Dirinya juga mengaku sudah lelah karena laporannya tak kunjung ditanggapi oleh para petinggi Tolong jangan di belakang dan jangan lupa karena rem tangannya dobol, dobol, ini rem tangannya dobol, dobol Berarti rem tangannya tidak berfungsi Bapak? Iya, tidak berfungsi Tanyakan saja operator-opator di bukti lainnya Ini sebagian tidak berfungsi rem tangannya Jadi, kalau operator dampar itu atau supir pemadam itu Kalau ditanjakan segini saja, rasanya tidak diduk, ingin copot, mobil mundur Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya Kalau tidak untuk laporan, kami sudah melapor kemarin ya Sama seperti kemarin colar Ya Bapak, diramaikan dulu Baru dibenahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Bapak-Bapak, sejak berdampak Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang komunikasi Hasan Nasbi Menegaskan perbincangan terkait anggaran makan bergizi gratis Bagi siswa dipangkas menjadi 7.500 per anak hanyalah rumor Isu itu diketahui mulanya disampaikan ekonom Ferdana Sekuritas Herianto Irawan Pada Jumat 19 Juli Dia juga menyebut jika Herianto hanya mengklaim diajak berdiskusi Dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis Isu itu lantas menjadi perbincangan yang ramai di publik Mengingat anggaran yang terbilang cukup kecil Hasan mengatakan, saat ini fokus utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kesukupan gizi Dimana fokus tersebut hingga kini Masih terus dikaji dengan melibatkan ahli gizi Ada pun soal anggaran makan bergizi setiap siswa Menurut Hasan, saat ini juga masih dilakukan pengkajian Sebab menurut dia, penyek ide dan masukan dari berbagai pihak Kepada tim sinkronisasi dengan detail dan belum ditetapkan angka tertentu Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi Sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu dengan lainnya Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan Ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut Wakil Presiden terpilih, Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka Juga merespon terkait rumor pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Menjadi Rp7.500 per anak tersebut Mantan wali kota Solo itu meminta semua pihak tidak berbicara apapun hal yang belum pasti Gibran menyatakan, selama ini uji coba makan gratis Menggunakan anggaran Rp15.000 persiswa Hanya saja, angka itu baru uji coba Dan Gibran menyatakan belum ada kepastian soal harga atau anggaran tepatnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!